Terima kasih Dan instansi pemerintah Untuk mahasiswa yang melakukan PKL pada tingkat desa Apa yang harus diperhatikan Apa yang harus dipelajari selama PKL kira-kira dua minggu Nah, hampir seluruh kegiatan desa itu dilaporkan Di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Semua informasi pemerunan itu terdapat di dalam laporan ini Karena itu, mahasiswa yang terbaik pada tingkat desa Pertama-tama dia harus fokus kepada informasi-informasi Yang terdapat di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Jadi, LPP desa itu diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 Jadi, di dalam perbedaan ini ditekankan bahwa Kepala desa harus membuat laporan Itu pada akhir tahun antara Dan pada akhir Sistematika LPP desa Di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Terkiri dari penyelenggaraan dan lapiran Wap pertama itu penahuluan Berisikan tujuan penyusunan laporan Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa Serta strategi dan kegiatan pemerintahan desa Wap yang kedua itu berisikan program kerja pemerintahan desa Program-program yang dilaksanakan Selama tahun anggaran yang tersambungan Wap yang ketiga fokus pada Pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelajar desa Itu berisikan dua hal yang pokok Itu pelaksanaan anggaran Dan pertanggung jawaban pelaksanaan HPB desa Wap yang keempat itu berisikan Keberhasilan Keberhasilan yang dicapai selama satu tahun Dan termasuk di dalamnya itu Dituraikan tentang permasalahan yang dihadapi Dan upaya-upaya untuk penyelenggaraan masalah Wap kelima itu kesimpulan Yang terdiri dari penumpang yang terdiri dari kesimpulan Dan salat-salat serta selasai Ini yang harus menjadi fokus dari mahasiswa yang PKL di tingkat desa Yang kedua khusus untuk mahasiswa yang PKL pada tingkat Itu sama dengan desa juga Pada tingkat kejamatan Jaman pada akhir tahun Harus membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kejamatan Hanya dasar hukumnya berbeda Kalau dalam LPB desa Itu menggunakan peraturan menteri dalam negeri Maka di dalam LPB kejamatan Karena kejamatan ini dianggap sama dengan Dianggap sebagai perangkat daerah Dan itu sama dengan badan atau dinas Maka yang menjadi dasarnya itu adalah Unang-unang nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah Nah, LPB-D Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kejamatan Itu terdiri dari tanah bang Ini agak mirip-mirip juga dengan LPB desa Bahwa pertama pendahuluan itu berisikan dasar hukum Kemudian urayan tentang perangkat kejamatan atau organisasi kejamatan Bab dua berisi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Jadi urusan-urusan pemerintahan daerah apa saja kah Yang dilaksanakan pada tingkat kejamatan Jadi kita ketahui bahwa Urusan pemerintahan daerah itu dibagi menjadi dua Urusan yang bersifat wajib Dan urusan yang bersifat dilihat Total kira-kira ada 36-38 urusan pemerintahan Baik wajib maupun dilihat Nah, dari 36-38 urusan itu Urusan-urusan apa saja kah yang dilaksanakan Pada tingkat kejamatan Itulah yang akan dilaporkan oleh camat di dalam LBPD tingkat kejamatan Bab yang ketiga Itu berisikan realisasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah Untuk tahun tertentu Jadi, semua program dan kegiatan terkait dengan urusan pemerintahan Yang dilaksanakan pada tingkat kejamatan Dilaporkan Itu di dalam bab yang ketiga Realisasi pelaksanaan LBPD atau rencana kerja pemerintah daerah Tahunan Bab yang keempat Itu berisikan tugas-tugas kejamatan Tugas-tugas kejamatan ini adalah Tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah Kepada pemerintah keumpatan kota Untuk dilaksanakan pada tingkat kejamatan Bab yang kelima Tugas-tugas umum pemerintahan Ini berkaitan dengan Tugas-tugas untuk melakukan pembinaan wilayah Itu wilayah perbekasan Termasuk di dalamnya Bencana alam Kekeringan Dan sebagainya Dampak kejamatan Ini dokumen yang namanya Laborat penyelenggaraan pemerintahan daerah Tidak kejamatan Yang setiap tahun dibuat oleh camat Jadi tersedia di namun camat Dan ini bisa didapatkan oleh setiap mahasiswa yang melakukan PKL pada Tidak kejamatan Yang terakhir Itu untuk mahasiswa yang melakukan praktek pada instansi pemerintah Badan atau dinas tertentu Baik itu pada tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten kota Nah, setiap OPD atau organisasi perangkat daerah Yang terdiri dari badan atau dinas atau kantor Pada tingkat provinsi maupun untuk kota Pada akhir tahun harus membuat satu laporan yang namanya Laporan kinerja instansi pemerintah Atau laki Laporan ini berisikan Kinerja yang dicapai oleh setiap instansi pemerintah Badan, dinas atau kantor Itu pada setiap akhir tahun anggaran Nah, laporan atau laki Itu terdiri dari empat bab saja Laki itu terdiri dari empat bab Bab yang pertama penakluan Berisi dasar hukum Gambaran tentang OPD atau badan atau dinas Sumber daya yang dimiliki Dan kondisi sumber daya serta prasarana yang tersedia Bab kedua Itu berkaitan dengan perencanaan strategis dan Perjanjian kinerja Nah, ini yang paling penting Yang biasanya kalau mahasiswa menulis skripsi Bab tentang ini yang menjadi komus atau lain Jadi dalam bab kedua ini Dia menguraikan dua hal seperti ini Yang pertama Rencana strategis badan atau dinas Kemudian yang kedua Itu perjanjian kinerja Atau penatapan kinerja Dari kepala dinas Untuk setiap tahun Jadi sebelum melaksanakan program kerja Pada awal tahun Kepala dinas Menerut tangani Fakta integritas Atau perjanjian kinerja Bahwa selama tahun Berjalan nanti Kinerja apa saja kah Yang akan dicapai oleh Kepala dinas Kinerja ini terkait dengan Rencana strategis kinerja Yang dilaksanakan setiap tahun Yang namanya itu Rencana kerja Dinas Bab yang ketiga Itu memulaikan tentang Akuntabilitas kinerja Atau pertanggungjawaban kinerja Jadi dari bab dua Perjanjian kinerja Yang dibuat oleh kepala dinas Hasilnya Dilaporkan dalam bab yang ketiga Yang namanya Akuntabilitas kinerja Isinya ada dua Yang pertama Pencapaian kinerja Sesara Jadi Dari program-program Dan kegiatan yang dilaksanakan Itu secara keseluruhan Terdapat berapa kinerja Sesara Masing-masing kinerja Sasaran ini Diuraikan tingkat Pencapaiannya Sampai dengan Akuntabilitas kinerja Keuangan Jadi Selain program Juga dipertanggungjawabkan Itu Penggunaan anggaran Atau keuangan Selama tahun anggaran Yang tersebut Bab yang keempat Penutup Berupakan sekulan Dan Rekumenasi Atau Lampiran Lampiran Nah Jadi Dari Ketiga Kelompok ini Mahasiswa MPKL Pada tingkat desa Kejamaatan Dan instansi pemerintah Itu ada hal-hal Khusus Itu yang perlu Dipelajari oleh Masing-masing Kelompok Mahasiswa pada tingkat desa Khusus mempelajari LPP desa Apa yang dipelajari Dari RPP desa Ada tiga hal Yang pertama Program Pemberdayaan Masyarakat Atau Banyak yang menyebut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Itu kegiatannya Apa saja Siapa yang menerima Apa yang dihasilkan Output Dari kegiatan itu Apa outcome Dari kegiatan itu Ini semua harus Dipelajari Aspek yang kedua Yang penting Dari desa itu Berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja desa Itu Pada awal tahun Ditetapkan Anggaran pendapatannya Berapa Anggaran belanjanya Berapa Kemudian pada akhir tahun Bagaimana Tentang Realisasi Belanja Pendapatan Dan belanja desa Ini yang perlu Fokus studi Serta yang ketiga Di dalam LPP desa itu Disebutkan juga Tentang solusi Atau pemecahan Dari masalah-masalah Yang dihadapi Nah Anda pelajari Dan Anda lihat Fakta di lapangan Masalah-masalah Apa Yang terjadi Kemudian Solusi Di dalam laporan itu Seperti apa Anda bisa analisis Apakah solusi ini Tepat Untuk menyelesaikan Masalah yang dihadapi Atau tidak Yang kedua Untuk kelompok mahasiswa Yang melakukan praktik Pada Kecematan Itu fokus pada LPP Kecematan Itu ada Tiga hal juga Yang harus diperhatikan Hal pertama Adalah program Dan kegiatan Yang dilaksanakan Selama satu tahun Program Dan kegiatan Ini berkaitan Dengan Urusan-urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan Di tingkat Kecematan Urusan pemerintahan Itu cantor seperti apa Misalnya pendidikan Urusan pendidikan Urusan kesehatan Urusan pertanian Urusan pekerjaan umum Urusan lingkungan hidup Dan seterusnya Yang ketiga Mahasiswa perlu Menyoroti Permasalahan Dan solusi Yang tercantum Di dalam LPP Kecematan Perhatikan baik-baik Solusi Masalah apa yang ditulis Di situ Apakah masalah itu Cocok dengan masalah yang terjadi Yang Anda amati Selama dua minggu Kemudian Perhatikan Baik-baik Solusi yang diajukan itu Apakah tepat Untuk memanjakan Masalah yang dihadapi Berdasarkan Pengamatan Anda Selama dua minggu Jadi Selama dua minggu Di kecematan itu Bukan jalan Pesiar-pesiar Tadi Memahami Memperhatikan dengan baik Bila perlu Lakukan wawancara sedikit Dengan masyarakat Apa yang menjadi masalah Yang diaretakan oleh masyarakat Di tempat Kecematan Yang ketiga Untuk mahasiswa yang praktek Di instansi pemerintah Bukus pada laki Itu ada Tiga hal yang harus Dimenatikan dari laki Yang pertama Berkaitan dengan Rencana strategis Dan perjentian Kinerja Jadi rencana strategis Ini berisikan Program yang akan Dilaksanakan Visi-visi Tujuan Strategi Program Perjentian Yang akan dilaksanakan Perjadian kinerja Ini adalah Pakta integritas Yang dibuat oleh Kepala Dinas Soal Kesanggupan Untuk mencapai kinerja Sebagaimana Di rencana Yang kedua Anda harus membandingkan Perjadian kinerja Dengan pencapaian Kinerja Sesara Jadi Di perjanjian Disebutkan Tingkat pencapaiannya 75% Waktu dilaporkan Tingkat pencapaian itu Berapa persen Apakah cocok Atau tidak Dan Kalau tidak cocok Kenapa Masalahnya Yang ketiga Perhatikan juga Sama seperti Desa dan Kecematan Solusi Dan Pengacahan Dari Masalah-masalah Yang dihadapkan Jadi Ini yang Harus dikerjakan Oleh Anda Dalam PKL Kurang 2 minggu itu Pada tingkat desa Pada tingkat Laporan Nanti Laporan itu Apakah dalam bentuk Laporan Nanti Ditetapkan Sistematiknya Seperti apa Laporan itu Bisa juga dalam Bentuk Makalah Makanlah Diver Itu Nanti Akan Dibetatkan Bentuk Yang kemudian Tetapi Fokusnya Ini Supaya Ketika Anda Harus Membuat Laporan Jelas Apa yang Harus Anda Laporan Saya kira Ini dulu Mengatakan Tentang Pemekalan Untuk Masih Kompetensi Ekonomi Tau Kuri Terima kasih Terima kasih